Intro Channel ini akan membahas berita terbaru dan terupdate seputar selebritis Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara Klik like, subscribe, serta komen Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel kami Baiklah para sahabat, kembali di pagi hari ini Kita akan mengabarkan berita-berita terbaru dan terhangat Serta terupdate dari Ayu Ting Ting dan Syahir Sek ya para sahabat Sebelumnya kita lihat nih ada unggahan terbaru di beberapa akun fans Asia Sejati Dan yang pertama kita lihat di akun Instagram Ayu Ting Ting Yang memposting foto bersama Iis Dahlia kemarin ya para sahabat Ternyata kemarin Mama Iis Dahlia ternyata berulang tahun ya Selamat buat Mama Iis Dahlia Semoga panjang umur sehat selalu dan makin lancar rezekinya Amin ya robal alamin Selanjutnya nih para sahabat Ayu Ting Ting berfoto dengan seorang anak kecil ya para sahabatnya Disitu ada dua orang anak kecil Yang pertama itu anak perempuan dan yang kedua itu adalah anak laki-laki Disitu juga Ayu Ting Ting menambahkan caption kepada anak tersebut Yang sepertinya anak tersebut juga berulang tahun kemarin ya para sahabat Disitu Ayu Ting Ting menuliskan caption dengan mengatakan Happy birthday kesayangan Bunda Mbem nih Ed Nurul Ragil Rustami Sehat panjang umur banyak rejeki jadi anak yang soleha Jangan bikin gemes mulu Love you na Dan para sahabat kita lihat ada postingan terbaru dari akun fans Asia Sejati Yang pertama kita lihat nih ada sebuah cuplikan video lah Wah saat Ayu Ting Ting mengisi acara di PB beberapa tahun yang lalu Disitu kita lihat ya para sahabat ya Ayu Ting Ting sedang memegang ponselnya Dan ada juga Melanie Ricardo serta Ruben Onsu Wah ternyata Ayu Ting Ting lagi diam-diam video callan bersama Syahir ya para sahabat ya Wah Ayu Ting Ting ketahuan tuh sama Melanie sama Ruben juga Sedang video callan bersama dengan Syahir Sek di backstage-nya Facebooker beberapa tahun lalu Dan dalam postingannya akun fans Asia ini juga menambahkan sebuah caption yang mengatakan Ruben dan Melanie lagi isengin Ayu Kebongkar deh oleh mereka berdua secara gak langsung Ayu ngaku tuh kalau emang ada hubungan Coba aja dengerin tuh kata koko Ruben Kalau Ayu lagi video callan sama yang namanya pangkal S Belakangnya hair jadi sahir Disuruh Melanie ucapin selamat berbuka Tapi Ayu jawab kan beda waktunya Dan Melanie bilang tuh kan betul Dan Ayu jawab kan dia bakal balik kesini lagi Terus kata Melanie kok tau schedule-nya Syahir Dijelasin tuh kalau mereka memang video callan karena ada hubungan Dan kata Ruben kalau aku cuma best friend Sedangkan Ayu ada nilai lebih Jadi gak sama Akhirnya Ayu ngeles tuh Ya begitulah kisah cinta Asia Yang selalu pada ngumpet hal Pada semua-semuanya ngumpet fans dan buat mpnety yang julid Dan postingan ini pun langsung dibanjiri banyak komentar oleh para fans yang lainnya Salah satu komentar datang dari Edrui Rustiana yang mengatakan Ia senang main umpet Asia ini Padahal sekarang saatnya tunjukkan pada dunia Kalau kalian Asia Kisah sudah bahagia lahir dan batin Bukan begitu unik Wah semoga saja ya para sahabatnya Ayu dan Syahir segera publis Agar kita semua para fans Asia Sejati tidak penasaran lagi ya para sahabat ya Dan selanjutnya masih di akun fans yang sama kali ini IG story Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu Bersama dengan Bilkis Putri Kesayangannya Disitu kita lihat ya para sahabat ya Nampak sepertinya mereka berdua sedang video callan tuh Bersama dengan seseorang Tapi tidak ditunjukkan siapa orangnya ya para sahabat ya Akan tetapi Bilkis terdengar mengatakan Get Well Sound Wah siapa ya para sahabat yang dikatakan Bilkis itu Yang sepertinya sedang sakit ya para sahabat ya Dan dalam postingannya akun fans Asia ini juga menambahkan sebuah caption Ini video saat LDRan yaitu Syahir sedang syuting di India Dan Ayu lagi FCan tuh Dan Ikis juga nyapa dedinya yang lagi sakit Dan Ayu dan Ikis ucapin semoga lekas sembuh dalam bahasa Inggris Yaitu Get Wilson Dari bibir mungil Bilkis yang dipegang oleh Ayu Ada kedengeran tuh suara dedinya Jawab iya Dengan suara serak karena sedang sakit Asia memang pasangan best jodi So sweet bingit ya Semoga tahun ini bomnya meledak Dan mengalahkan bom atom dari sekutu yang meledak Di Nagasaki dan Hiroshima Jepang Ya gitulah dahsyatnya bom Asia Lupa motong videonya karena ada iklan Maaf ya say Postingan ini juga langsung mendapatkan respon komentar Dari para fans yang lainnya ya para sahabat ya Salah satunya komentar datang dari Ed Karnewiwi yang mengatakan Untung bunda masih banyak video tersimpan Jadi gak mempan walau akunnya dicuri Dan yang mencuri dia sudah membuka jati dirinya yang rendah mengambil bukan haknya Dan komentar lain juga datang dari Ed Ozi Milawilan yang mengatakan Hmm ayu ngucapit get Wilson lewat bibir mumil bilkis ke dedinya Dan dijawab iya tuh dengan suara serak dan lemes oleh Ed Syahirsek Karena lagi sakit Jadi terharu lihat mereka bertiga LDRan Semoga Asia langgeng sampai janah amin Selanjutnya nih para sahabat Ada sebuah cuplikan video pula Dari Ayu Ting Ting Saat Ayu Ting Ting mengisi di acara Brownies Disitu kita lihat ya para sahabat Lagi-lagi Ayu Ting Ting Nampak disindir-sindir soal Syahirsek oleh Ruben Onsu ya Dan reaksi dari Ayu Ting Ting itu sendiri pun Bikin kita menggambarkan sesuatu ya para sahabat ya Disitu tertulis sebuah caption yang mengatakan Tuh dengerin kata Ruben Walaupun mulutnya lemes Tapi aku suka Memang Ruben benar Syahirsek Ayu bilang Dok kalau lahiran sama dokter boleh gak? Kata Ruben Lahiran sama dokter yang berbuat orang lain Ngapain tuh? Wah kode keras tuh Makin panas aja say Bener banget ya para sahabat ya Kode keras nih dari Ayu dan Ruben Ruben Onsu memang mulutnya lemes banget ya para sahabat ya Tapi berkat Koko Ruben Kita bisa tahu semuanya tentang Asia ya para sahabat ya Wah benar-benar Koko Ruben Emang best friend-nya Asia banget ya para sahabat ya Postingan ini pun langsung dikomentari oleh Etnani Sumar nih yang berkomentar Wah mantap tuh Ayu udah gak sabar Mau punya baby Buat dedeknya ikis Dari dulu suka bilang begitu Gak ragu lagi ya Semakin jelas bagi yang paham Bikin semakin hardang Tapi buat kita Dek Yuli tambah senang Bener-bener kebanaran Akan segera terbuka saatnya Semoga Asia secepatnya go publis Biar adem damai semua terkuak Semangat buat Asyaku untuk mengawali Akhir cerita cinta Asia Oke Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya Silahkan anda berkomentar di kolom komentar Dan saya ucapkan terima kasih Terima kasih Terima kasih.